Pemerintah membuka keran perizinan tambang pada Ormas melalui PP No. 25 tahun 2004 tentang perubahan atas PP No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pada pasal 83A, tertulis Organisasi Keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahril Lahadalia, bahkan memastikan segera menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP Batubara kepada pengurus besar Nahdratu Ulama PBNU. Bahril mengklaim pemberian konsesi tambang batubara pada PBNU sudah melalui persetujuan Presiden Jokowi Dodo. Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setuju kan tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setuju kan tidak? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Dalam pernyataan tertulis Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya, Kholil Setakuh menyatakan Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan perangkat organisasi onel yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kebijakan pemerintah memberikan izin tambang pada ormas ini menuai polemik. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menilai pendekanan PP No. 25 tahun 2004 adalah cara Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya pasca lengser nanti. Jatam menilai obral tambang ini sudah sering dilakukan Presiden Jokowi sejak dulu dan kali ini memiliki tujuan agar tetap merawat pengaruhnya di organisasi keagamaan pasca lengser nanti. Obral konsesi tambang untuk ormas ini Jatam melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena yang namanya tambang itu kan dia padat modal dan padat teknologi. Dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja. Sehingga alih-alih ini berdampak pada kesejahteraan. Yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang. Publik tentu berharap apa yang diharapkan pemerintah. Izin tambang untuk kesejahteraan rakyat bisa terrealisasi. Bukan untuk tujuan lain atau yang dikhawatirkan adalah tujuan politis tertentu. Tim Liputan, Kompas TV Sedara keputusan pemerintah mengeluarkan PP untuk mengatur izin usaha tambang bagi ormas keagamaan menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai syarat kepentingan politis presiden pasca lengser pada bulan Oktober mendatang. Benarkah demikian? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di studio telah hadir bersama saya ada Pak Isan Tanjung yang merupakan Wakil Ketua Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basyarnas dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Kemudian ada dari sambungan Zoom, ada PLH Deputi Kepala Staff Presiden, ada Bung Ali Mohtar Ngabalin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bung Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga terakhir ada koordinator jaringan advokasi tambang atau JATAM, ada Bung Melki Nahar. Selamat pagi, Bung Melki. Selamat pagi. Ya, ini kita membahas pagi-pagi soal izin pertambangan yang kemudian izinnya akan dikeluarkan sebentar lagi begitu ya. Jadi ormas keagamaan ini bisa mengelola pertambangan. Nah, yang kemudian mengejutkan adalah ormas keagamaan. Tentu secara apa ya, secara publik pasti akan bertanya-tanya. Mengapa kemudian pemerintah pusat memberikan izin terhadap ormas keagamaan? Pak Ngabalin. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Melki, kemudian Wan juga dan Pemirsa. Senang sekali pagi hari ini bisa jumpa. Jadi, dari sisi pertanyaan kenapa, maka harus diingat benar-benar bahwa dalam posisi seperti ini, kita mesti secara jernih dan positive thinking untuk bisa melihat terhadap kekayaan alam negeri ini yang suka dan tidak suka, siapapun boleh menikmati dan siapapun boleh menggunakan ini sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Karena itu, pada saat kita membicarakan tentang prioritas, prioritas pemberian wilayah, izin usaha pertambangan khusus ini kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ini tidak ada lain kecuali adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan kita harus jujur, kemudian harus adil juga melihat dalam pengelolaan KKN alam. Itu sebabnya pemerintah meyakini bahwa Ormas Keagamaan ini memiliki potensi besar untuk bisa memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk melalui kegiatan usaha pertambangan. Itu juga yang membuat pemerintah memandang benar bahwa Ormas Keagamaan ini memang memiliki andil, sekali lagi, memiliki andil dalam pembangunan nasional. Kita lihat saja bahwa Ormas Keagamaan ini ikut menggerahkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan UMKM dan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kita jujur ya, ini satu yang saya kira harus mendapatkan penekanan bahwa pada waktu COVID kemarin itu kalau hanya pemerintah sendiri menjalankan dan menghadapi musibah yang luar biasa itu tidak akan mungkin mampu. Jangan kita menutup mata bahwa peran besar yang dilakukan oleh Ormas Keagamaan ini luar biasa. Para ulama, para pendeta, para pastor, biksu, dan semuanya dari semua agama itu bagaimana meyakinkan umatnya untuk bisa berperan serta membantu pemerintah dalam langkah-langkah dan kerja-kerjanya. Itu pikiran dasar yang Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pandangan kepada kami beliau memerintahkan Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko untuk menyampaikan pikiran ini dengan jernih di tengah-tengah masyarakat agar mari kita melihat dengan baik bahwa ini adalah kerja dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi menepis semua berbagai pendangan dan narasi-narasi negatif kepada pemerintah dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Oke, tapi kan tadi Anda menyebutkan semua pihak ini punya kesempatan yang sama. Kemudian yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah begini juga, pengabal. Seurgensi apa kemudian organisasi keagamaan ini diberikan izin untuk mengurus pertambangan? Iya, kalau bicara urgensi apa yang kira-kira saya menyebutkan apa yang kira-kira tidak urgen? Apa kira-kira yang tidak begitu penting? Atau apa kira-kira yang menjadi persoalan ketika pemerintah mengambil langkah ini kemudian memberikan, ikut serta kepada ormas-ormas dengan alasan-alasan yang tadi saya kemukakan. Jadi makanya saya bilang mari kita secara positif thinking melihat bahwa apakah ormas-ormas itu warga negara asing? Apakah mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak yang Tuhan anugerahi dalam kekayaan alam ini? Apakah mereka hanya bisa menjadi penonton? Apakah kita begitu tidak adil dalam melihat perkara-perkara ini menjadi bagian daripada tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah kemudian memberikan hak-hak prioritas ini kepada ormas yang memiliki badan usaha untuk bisa membantu, membackup, membiayai, mengurus organisasi dan umat yang menjadi perhatian atau konsen bagi mereka dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia ini. Dari posisi inilah mari kita jujur dan hati jernih kemudian berlapang dada melihat perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada tanggung jawab negara dan pemerintah. Bagaimana Bung Melki dari jawaban Pak Ngabalin ini? Apakah memang tepat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini, ormas keagamaan diberikan izin untuk mengatur pertambangan? Ya, saya kira bukan soal siapa yang akan mengelola begitu ya tapi soal model ekonomi yang didorong yang menurut kita justru bermasalah karena seperti yang selalu kita bilang tambang itu adalah model ekonomi yang tidak berkelanjutan begitu ya dia tidak ada jaminan kesejahteraan di masa depan justru yang patut kita pertanyakan adalah mengapa musti tambang yang didorong? Bukan sektor lain yang jauh lebih menjanjikan kesejahteraan bagi anggota ormas keagamaan kita hari ini di Indonesia tapi itu kan sesuatu yang sebetulnya realistis begitu ya kemudian ini bisa dibaca juga sebagai siasat dari Presiden Jokowi gitu untuk kemudian memastikan memberikan kue-kue kepada pihak-pihak yang barangkali telah menyokong kekuasaan politik beliau selama 10 tahun terakhir karena gini Mbak, sebetulnya kan urusan bagi-bagi konsesi ini untuk organisasi kemasyarakatan kalau kita cek keruntutannya itu sudah muncul ketika wacana peraturan Presiden nomor 70 tahun 2023 yang disahakan pada Oktober 2023 lalu begitu ya salah satu klausul disitu sebetulnya menjelaskan soal kalau kasih penataan lahan untuk investasi ini salah satunya untuk organisasi kemasyarakatan dan peraturan Presiden itu diteken 4 bulan menuju pemilihan Presiden pemilihan anggota legislatif dan DPD lalu tanggal 30 Mei kemarin tiba-tiba Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 6 bulan sebelum Pilih Kada Serentak pada November 2024 makanya kita selalu membanti-banti jangan-jangan ini sangat kental dengan nuansa politik begitu ya ketimbang upaya serius untuk mendorong kemajuan secara ekonomi bagi banyak orang dan ini yang mesti terus dipertanyakan karena menurut kita saat ini situasinya semakin rumit karena eksploitasi pertambangan di Indonesia ini Pak Balit kalau saya mau katakan di sini luasan konsisi kita seluruh tambang itu lebih dari 10 juta hektare saat ini jumlah izin Pak Balit itu hampir 8 ribu izin Kalimantan itu itu sudah sesak sekali lalu tiba-tiba muncul regulasi baru yang kemudian membuka ruang perluasan eksploitasi batu barat untuk organisasi keagamaan jadi betapa tidak fairnya kita lalu kemudian mengabaikan situasi real yang terjadi di pulau Kalimantan sebagai wilayah deposit batu barat terbesar di Indonesia Oke, respon Anda Pak Abalin gimana kalau misalkan ini dikatakan syarat atau kental sekali nuansa politiknya jatah bagi-bagi terhadap apa yang sudah menyokong dari Presiden Joko Widodo 6 bulan lagi sebelum pilkada kalau kata Bung Melki seperti itu kenapa tidak di sektor lain kenapa harus di pertambangan mineral dan batu bara iya kan sederhana jawabannya kan tidak bisa kita pakai opini dalam menjelaskan perkara ini ke ruang publik karena kalau jangan-jangan kemudian siasat politik ini kan apa namanya opini tapi fakta di lapangan itu fakta yang harus kami jelaskan kalau urusan siasat politik apalagi yang mau dibikin oleh Presiden Joko Widodo jadi kalau tadi seperti Bung Melki menyebutkan tiba-tiba Presiden Tekken sejak kapan ada satu keputusan Presiden itu dilaksanakan secara mendadak dan tiba-tiba gak mungkin titik koma saja kami ini kan hari-hari ada di kantor Presiden titik koma saja peletakkan salah satu huruf pilihan kata dan titik koma itu harus kita selesaikan dengan secara berjenjang kita bicarakan melihat perkara ini dalam posisi seperti apa jadi apa ya dalam urusan pemberian wilayah izin usaha pertambangan ini poin itu yang tadi saya katakan bahwa adakah yang salah dari sektor pertambangan ini kemudian pemerintah untuk dan atas senama negara memberikan prioritas dengan alasan poin yang tadi saya kemukakan itu jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau tadi juga Bung Melki menyebutkan bahwa kenapa tidak pada sektor yang lain ya kita tahu benar bahwa sektor pertambangan juga adalah satu di antara sektor yang memang benar-benar memberikan harapan besar terhadap ujin terhadap usaha-usaha yang bisa dilakukan termasuk dalam hal ini bagi ormas organisasi kemasrakatan jadi sejumlah pikiran-pikiran yang sehat dan memiliki peradaban penting bagi kita dalam memberikan edukasi kepada para pemirsa dan masyarakat juga ini menjadi hal yang sangat penting jadi saya kira dalam posisi itu saja tapi begini Pak Abalin Pak Bung Melki mengatakan di Kalimantan saja sudah ada 8 ribu izin 8 ribu izin usaha yang sudah dikeluarkan begitu dan begitu sesak lah apalagi nanti kalau misalkan ada regulasi baru seperti ini Oh Bung Melki tahu bahwa tanah atau wilayah-wilayah yang diberikan kepada Ormas ini adalah penciutan dari itu BP2 PKB apalah gitu-itu coba iya kan tahu kita semua itu kalau konsesi yang kemudian diberikan adalah wilayah hasil penciutan dari perusahaan-perusahaan pemegang PKP2B saya mau bilang bahwa operasi dari perusahaan-perusahaan PKP2B selama ini justru menjadi salah satu penyumbang kerusakan yang luar biasa saya ambil contoh misalnya di Kalimantan Timur itu Pak Bahwiro ada PT Calvin Primarkol ada Arutmin ada Kendi Law dan segala macamnya sampai Adaro di Kalimantan Selatan begitu jejak kerusakan lingkungannya itu dah sehat sekali di Kalimantan Timur saja lubang tambangnya Pak itu lebih dari seribu titik lubang tambang yang dibiarkan tanpa rehabilitasi lalu tiba-tiba melalui PP 25 tahun 2024 ini gitu ya wilayah-wilayah ini hendak diberikan kepada Ormas yang notabene di satu sisi pasti ada keuntungan untuk pemilik bisnisnya dalam hal ini Ormas tetapi di saat bersamaan terjadi penghancuran ruang hidup basis produksi utama warga di Pulau Kalimantan nah disini kalau tetap tidak adilnya gitu loh Pak Balin karena itulah gini karena itulah maka kenapa dalam dua PKB PK2 PKB ya betul karena itu kan makanya diberikan pengertian dengan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan lain-lain untuk generasi yang lain-lain dalam posisi dalam posisi inilah maka mari kita lihat dalam perubahan undang-undangnya peraturan pemerintah peraturan presidennya terkait dengan pemberian apa langkah-langkah apa persyaratan-persyaratan dan untuk dengan atas nama kelestarian yang tadi disebutkan oleh Bung Melke semua tertuang di dalam peraturan regulasi yang sebelum diberikan kepada Ormas itu juga yang saya mau katakan bahwa ini barang bukan juga dengan prioritas yang diberikan kepada Ormas itu kemudian telan bulat-bulat tidak pemerintah dan negara tahu bagaimana tata cara tata kelola baik dalam rangka merahabilitasi ataupun poin-poin yang tadi disampaikan oleh saudara Melky tadi nah ini yang saya katakan dari tadi bahwa mari kita secara jernih dan jujur terbuka melihat perkara-perkara ini bahwa tidak serta-merta tidak serta-merta juga kemudian ini begitu saja dilepas dan Ormas juga tidak bisa mengurus dan menata ini dengan baik di masa-masa ini baik ditahan dulu pengabalin Bung Melky saya ke Pak Isan dulu Pak Isan ini kan menjadi banyak pertanyaan publik pastinya kenapa harus Ormas keagamaan pemerintah memberikan izin baru ada regulasi baru kemudian ada juga dari Bung Melky sudah mengatakan kurang tepat dan segala macam kalau dari Majelis Ulama Indonesia sendiri bagaimana merespon soal ini ya terima kasih saya mau garisbawahi Bung Melky mungkin tidak kenal dengan Ormas keagamaan MUI itu mewadahi lebih dari 80 Ormas Islam dan kelebagaan diantara yang besar itu adalah NU dan Mumadia kita tahu bahwa NU itu adalah organisasi Ormas yang anggotanya terbesar di dunia kemudian kalau Mumadia itu adalah Ormas yang terkaya di dunia nah Bung Melky mungkin tidak tahu bahwa Mumadia NU itu punya rumah sakit penguruan tinggi punya semua keahlian kami punya perkebunan pertanian punya usaha di berbagai bidang jadi saya sedih mendengar Pak Melky mengatakan bahwa Ormas ini seperti tidak punya daya sebetulnya dalam Ormas itu banyak pengusaha-pengusaha orang-orang hebat di dalamnya cuman satu hal yang selama ini terlupakan oleh pemerintah adalah kemerdekaan negara ini diusung oleh para tokoh-tokoh Ormas itu sendiri kita tahu bagaimana Wahid Asim Ahmad Dahlan Asim Asyari kemudian Ki Bagus Hadiku Sumo itu memperjuangkan negara ini merdeka tapi sejak kemerdekaan sampai hari ini yang menikmati tambang itu adalah orang-orang yang tidak pernah ikut memperjuangkan negara ini nah ketika pemerintah melihat bahwa ada ketidakadilan dalam membangun negara ini nah kemudian dimana yang dikatakan oleh Pak Melky bahwa tidak adilnya dimana justru kamilah yang merasa tidak adil negara tidak pernah adil memperlakukan cuma bayangkan berapa banyak anak Indonesia yang dididik dan dibangun jiwa raganya oleh Muhammadiyah NU dan semua Ormas itu berapa banyak penggur tinggi mereka yang jumlahnya jauh lebih besar lebih banyak daripada pemerintah rumah sakitnya yang jauh lebih banyak daripada milik pemerintah tapi ketika kemudian mereka diberikan kesempatan kenapa dipersoalkan itu yang pertama yang kedua jangan dikatakan Ormas itu tidak punya manajemen yang kuat tidak punya pembiayaan Muhammadiyah dikatakan sebagai Ormas terkaya di dunia kita boleh hitung berapa ribu triliun kekayaan mereka dari mulai TK-nya sekolahnya pengguruan tinggi rumah sakit itu uangnya Muhammadiyah itu kalau digelontorkan ke tambang itu rontok itu tambang semua jadi jangan dikatakan kita miskin tidak sanggup mengolah tambang kalau bicara manajemen modern Muhammadiyah itu punya kampus yang luar biasa ada jurusan pertambangan ada jurusan kimia fisika semua mereka punya dimana kurangnya ahli profesor yang ada di lingkungan Ormas cuma persoalan sekarang ini adalah selama ini Ormas tidak dapat perhatian dari pemerintah nah ketika ini ada Bum Melki justru mari kita kawal agar proses ini tidak instan tapi harus melalui tahapan-tahapan perizinan yang sesuai dengan aturan tapi kita harus apresiasi Bum Melki bahwa ini akan menjadi kemandirian itu Ibu Menteri Kehutanan bilang jangan sampai Ormas selalu konotasinya dengan proposal nah artinya kalau dia punya sumber pembelian yang bagus seperti disampaikan oleh Gus Yahya oleh Buya Anwar Abbas ketika ada bencana itu Ormas yang duluan dilokasi dari mana uangnya itu uangnya ada dari masyarakat sendiri nah kalau ada sumber pembelian yang jelas saya pikir ini akan menjadi satu sinergi yang luar biasa antara pemerintah dan Ormas sehingga lubang-lubang di pemerintah yang tidak tertutupi karena kekurangan resources yang ada bisa ditutup oleh Ormas dengan tambahan sumber dari tambang ini saya pikir yang penting pengawasannya dilakukan dengan baik tidak ada sistem apa namanya tidak ada proses yang dilewati tidak ada seperti amdalnya perizinannya semua harus dilengkapi dan orang-orang SDM-nya pun harus cukup nah digarisbawahi dalam PP25 itu bahwa itu adalah baran usahanya Ormas yang kemudian adalah pemegang saham mayoritas dalam Ormas nah artinya dalam semua aturan pemerintah itu sudah dipagari semuanya bahkan dikatakan dalam PP itu Ormas tidak bisa mengalihkan IUP-nya tanpa izin menteri artinya apa tidak bisa semena-mena kemudian Ormas menjual itu izinnya kepada orang lain nah ini menunjukkan bahwa tidak semua Ormas akan diberikan kenapa Ormas yang sanggup melakukan hal itu tentu dari 80 lebih Ormas Islam saja belum lagi agama yang lain itu belum tentu mereka punya kesiapan sama semuanya maka oleh karena itu maka oleh karena itu pemerintah menyebut dulu dari jumlah yang yang besar NU Momadia nanti kan akan di review semua mana yang siap nah yang siap ini kemudian diajukan sehingga kita tidak berapologi ke mereka dan saya yakin Bismillah Ormas sangat siap oke tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua adalah bagaimana kemudian bisa meyakinkan publik ini benar-benar bisa tepat peraturan pemerintah ini ketika Ormas keagamaan ini diberikan izin untuk mengelola pertambangan itu yang kemudian jadi jangan dijawab dulu termasuk juga ada apa ya suara-suara negatif ah jangan-jangan ini hanya bagi-bagi jatah-jatah kue itu yang kemudian menjadi apa ya kabar negatif juga begitu suara negatif juga jangan dijawab dulu Paisan tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia pagi usai jidang kejar setoran yang penting kerja halal fresh care dong halal capek kena PHP pilih yang pasti-pasti aja fresh care pasti aromanya pasti fresh hangatnya fresh care hangatnya selalu bikin fresh inovasi baru dari Hotin Hotin Go Oles Go Roll on Go Pijat Go Gak sentuh langsung gak bikin tangan panas Hotin Go Hotnya In Langsung Go Mah kambuh bikin nada sesak perut melintir untung sekarang ada SMA diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal aman diminum kapan aja gak takut mah lagi minum SMA herbalnya lambung tahun ini dana kur yang akan disalurkan untuk UMKM mencapai 287 triliun rupiah anggota komisi 6 DPR RI menghimbau himpunan bank milik negara atau himbara selektif dalam persyaratan kur namun tidak menyulitkan UMKM mendapatkan kur guna mendukung UMKM Indonesia semakin berkembang Rudy Hartono mengatakan UMKM menjadi penopang perekonomian nasional dengan adanya jutaan pelaku UMKM mengajukan permodalan melalui program kur himbara perlu selektif dan ketat dalam pemberian kur agar dana kur tidak disalahgunakan di sisi lain Rudy mengajak pelaku UMKM mengajukan peminjaman modal melalui himbara karena memiliki standar yang baik dan bunga yang rendah bank-bank negara ini begitu menjaga penyalurannya juga kalau kita lihat tidak juga terlepas dari fungsinya penjamin juga seperti jam kerindu dan nas kerindu mereka juga menjamin yang dalam hal penjaminan jaminannya yang kekurangan modal Hussein Fadullah mengungkapkan persyaratan perbankan tentunya harus dipenuhi pelaku UMKM dalam mengajukan kur ke bank di sisi lain himbara harus menjamin keamanan data perbankan untuk menjaga tren kinerja yang positif termasuk bagi nasabah bank-bank ini juga tetap terjaga jadi memang ini tidak alamudah tadi disebutkan bahwa kinerjanya positif tentu dengan kehatian-hatian yang diterapkan dan dengan tata kelola yang baik dan juga yang benar dengan GCG yang baik diterapkan oleh bank-bank himbara ini Bani Dandwi TVR Parlemen melaporkan alergi contor nih aku biduran obatnya yang depannya in in Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter Indal CTN komposisi anti-alerginya redakan alergi Indal CTN Terima kasih yang masih bersama kami di Sampai Indonesia pagi sodara melanjutkan dialog kita perbincangan kita di pagi hari ini bagaimana ormas keagamaan diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk mengelola pertambangan dalam hal ini adalah mineral dan batubara saya masih bersama dengan perwakilan dari Majelis Sulama Indonesia kemudian dari Istana juga ada Pangabalin kemudian juga ada Bung Melki saya ke Pak Isan dulu Pak Isan ini kalau kita melihat bagaimana kemudian ormas keagamaan bisa meyakinkan publik bahwa ini bukan soal politik ini bukan soal bagi-bagi jatah-jatah kue yang kemudian menjelang lengsernya Presiden Joko Widodo bagaimana Anda harus bisa menjawab ini yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa ormas keagamaan itu dilandasi oleh keyakinan beragama maka dia akan menjaga jatah-jatah